Pesawaran, Sinar Berita Indonesia Beberapa sekolah madrasa iptidaya swasta di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung bangunan sekolahnya memprihatinkan terkesan di anak dirikan Pasalnya sekolah tersebut sudah belasan tahun bangunan sekolahnya tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah Salah satunya madrasa iptidaya swasta al-Islamiyah yang berada di Dusun Pahungungan Desa Wey Kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung belasan tahun murid dan guru mengadakan kegiatan belajar mengajar dalam ketakutan takut bangunan hubuh juga bocor ketika hujan Kekhawatiran itu diungkapkan oleh beberapa murid saat awak media menyambangi sekolah tersebut Namanya siapa Dek? Pajri Pajri kelas berapa? 6 Dari kelas 1 sampai kelas 6 selama sekolah disini sudah pernah ada yang bangun belum sekolahnya? Belum Belum pernah ada bangunan baru belum? Apa perasanya Dek sekolah ketika belajar dengan sekolah yang dengan keadaan seperti ini? Ada takut? Takut Takutnya takut gimana Dek? Takut robot Oh udah robot ya Kalau hujan bocor gak sekolahnya Dek? Bocor Harapannya ke pemerintah apa Dek? Biar sekolahnya dibangun Biar cepat tenang Biar tenang ya sekolahnya ya yang gak takut-takut hujan gitu Dek Ini udah lama gak dibangun ini dari kelas 1 Dek ya? Takut gak Dek kalau sekolah Dek? Takut robot ya Terus harapannya Dek gimana Dek? Dibangun sama pemerintah ya? Iya Jadi selama 6 tahun sekolah disini belum pernah ada yang bangun-bangun sekolah Dek ya? Ya mudah-mudahan ke depannya dibangun ya sama pemerintah ya Dek ya Lain lagi dengan sekolah Madrasa Ibtidaya Swasta Anwarul Hidayah di desa Harapan Jaya Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Sudah beberapa tahun para guru tidak ada ruangan Saat tidak ada jam mengajar Para guru bahkan kepala sekolah hanya beristirahat di depan kelas Juga dengan Madrasa Ibtidaya Swasta Al-Furqan yang ada di desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Murid dari kelas yang berbeda digabung dalam satu ruang kelas dan hanya diberi pembatas triplek Bahkan ada kelas yang menumpang di gedung tempat pendidikan Al-Quran atau TPA desa Babakan Loa Semua berbanding terbalik dari sekolah negeri yang sama-sama dibawa naungan kemenat Diduga setiap tahunnya ada pembelanjaan, baik itu kebutuhan sekolah, bangunan gedung Bisa disebut jauh dari kata mendesak atau urjen Kedepannya kementerian agama agar lebih mengedepankan mana yang lebih mendesak dan urjen Demikian, dari Kecamatan Kedondong Pesawaran Saya Yulian Syah Kaperwil Sinar Berita Indonesia menyampaikan Terima kasih telah menonton!